selamat menikmati Pembahasan tepat tersebut, teman-teman bisa lihat pada gambar tersebut ada mobil Lamborghini, barang elektronik seperti apel, rumah, dan baju Kira-kira teman-teman menggolongkannya ke dalam kategori apa? Want ataukah need? Kalau dilihat-lihat, benda tersebut bisa dibutuhkan semua orang ya Tetapi, antara want and need, tiap seseorang berbeda-beda Jadi, teman-teman pasti pada bingung, apa yang tepat itu? Want atau need? Baik, kalau bingung, kita memasuki ke topik bahasan kita pada hari ini Yaitu definisi want, pengukuran want and need, faktor yang mempengaruhi want and need, contoh want and need Oke, baik, kita memasuki pembahasan yang pertama Di sini ada definisi want, menurut para ahli, want adalah keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara-cara tertentu Contohnya, seperti keinginan untuk memiliki mobil, rumah besar, ataupun gadget yang terbaru Jadi, want tuh kayak suatu kepengenan, kayak kamu pengen banget sama sesuatu Misalnya, kamu kayak pengen banget sama beli iPhone gitu Terus, kalau kamu ngerasa sepi, kamu pengen jalan Nah, jadi kayak want tuh sesuatu yang harus kamu banget dapetin gitu Itu simpelnya want itu kayak sesuatu yang gak kamu butuhin, tapi kamu harus dapet gitu Nah, selanjutnya, kita membahas cara pengukuran want and need Dalam berbagai metode riset seperti interview, studi pasar, observasi, dan diskusi Interview atau wawancara dalam melakukan want Dapat menanyakan secara langsung kepada responden tentang apa yang mereka inginkan Atau yang diharapkan dari suatu produk atau layanan Dan pertanyaan ini biasanya terbuka untuk menyatakan keinginan mereka dengan lebih renci Kemudian, studi pasar Anda dapat mengidentifikasinya dengan melihat tren atau referensi konsumen dari data penjualan, perilaku konsumen Dan umpan balik dari pelanggan dapat memberikan wawasan tentang apa yang diinginkan pasar Kemudian, dalam cara observasi Kalian dapat mengamati perilaku konsumen dengan cara melihat secara langsung apa yang mereka pilih atau cari Contohnya, melihat konsumen memulih produk tertentu di apotik atau sebagainya Kemudian, cara survei Dalam survei ini bisa dilakukan melakukan pertanyaan secara terstruktur Dengan ada skala penilaian untuk konsumen tersebut Sehingga apa yang konsumen butuhkan itu dapat diketahui oleh penyedia layanan atau penyedia jasa Kemudian, yang terakhir ada cara diskusi Kemudian, ada faktor yang mempengaruhi kebutuhan want and need Yang pertama ada fisik Kesehatan fisik yaitu terkait dengan kondisi kesehatan seseorang dapat mempengaruhi kebutuhan akan suatu produk atau layanan tertentu Kemudian, yang kedua pengalaman masa lalu Pengalaman masa lalu ini akan menciptakan memori dan asosiasi yang dapat membentuk preferensi dan kebutuhan seseorang Yang ketiga ada psikologi Biasanya terkait dengan motivasi dan emosi seseorang dalam memainkan peran untuk membentuk keinginan terhadap suatu produk atau layanan yang dia inginkan Yang terakhir ada budaya lingkungan Hal ini sangat berkaitan dengan norma dan nilai Budaya dan lingkungan ini membentuk norma dan nilai yang akan mempengaruhi want and need Kemudian, yang terakhir ada contoh dari want and need Yang pertama, need Yaitu kebutuhan Seseorang cenderung memiliki kebutuhan misalnya dia sakit Otomatis dia mengharapkan atau membutuhkan suatu pelayanan kesehatan yang baik dan efisien, efektif dan efisien tentunya Kemudian, yang kedua ada want Seseorang, misalnya seseorang membutuhkan perawatan diri Tetapi, dia tidak sedang sakit atau dia tidak sedang terlalu membutuhkan banget Hanya untuk memuaskan hasrat dirinya itu sendiri Jadi, seseorang tersebut ingin melakukan perawatan di spa Itu tadi dari contoh want and need Mungkin itu dari saya Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan kata Saya Airi Wassalamualaikum Wr Wb